Halo subscriber, welcome back to my channel Dan di konten kita kali ini kita akan membahas tentang 5 website yang aneh yang tidak seharusnya kalian search di google Guys, guys, pernah gak sih kalian nge-search-nge-search sesuatu di google dan gak sengaja nih menemukan website-website aneh ya Dan isi website-websitenya itu pun ya emang gak wajar ya konten-konten di dalam websitenya itu gak lazim guys Jadi yang gak normal ya Jadi kali ini gue bakal membahas dan gue udah ngumpulin juga 5 website teraneh menurut gue ya kan Nah di antara kelima websitenya yang akan gue bahas kali ini Ada nih ya website yang isinya itu fetis-fetis orang guys Jadi bagi kalian yang belum tau fetis ya fetis itu adalah penyimpangan seksual ya Contohnya nih contohnya ada orang memiliki fetis nih suka sama benda gitu bisa sangi sama benda gitu guys Jadi kalau kalian belum ngerti kalian bisa langsung aja cari di google ya itu ada penjelasan lebih lengkapnya guys Nah website-website ini tuh emang aneh guys aneh banget ya Ini mungkin ada website yang bikin kita bisa muntah ya sih ya Itu karena saking ngerinya gitu liat ya saking jijiknya gitu ya Jadi okelah tanpa banyak bacot lagi ya kan kita langsung aja ke pembahasannya Yang pertama femevan.com Oke guys jadi femevan ini merupakan website yang dimana website ini tuh berisi video-video orang yang memiliki kelainan Zupilia Jadi bagi kalian yang gak tau Zupilia itu merupakan penyimpangan seksual yang dimana kita itu suka ya suka berhubungan intim dengan hewan guys Jadi isi websitenya itu tentang orang-orang yang sedang berhubungan intim dengan hewan jadi gimana itu guys ya Agak-agak ngeri sih kita berhubungan dengan hewan gitu ya guys ya Jadi rumah ini bukan berhubungan gimana ya berhubungan main sama hewan Tapi ini berhubungan intim sama hewan guys ini gue bingung sama orang-orang yang punya kelainan Zupilia ya Nanti kalau keluarnya didalem gitu ya Eh apa nih keluar didalem anjir Ya maksud gue kalau itu ya itu keluar didalem Terus anaknya mau jadi apa gitu ya guys DNA hewan sama DNA manusia gitu Jadi gimana itu ya Yang kedua besgor.com Jadi guys besgor.com ini merupakan sebuah situs website yang isinya itu tentang video penyiksaan Pembunuhan Penembakan bahkan video bunuh diri pun ada disana guys Jadi ini website benar-benar bikin ngeri gitu ya Bikin mengilu gitu Emang benar-benar gore banget gitu ya Karena sesuai judulnya mungkin ya besgor.com gitu Bagi kalian yang ingin mengunjungi website besgor.com Sekarang udah gak bisa diakses guys karena alasan tertentu ya Gue juga gak tau alasannya kenapa besgor udah gak bisa diakses Dan kalau kalian akses website besgor.com sekarang nih ya Itu udah gak bisa lagi guys Jadi udah cuma ada background putih sama tulisan doang ya Tulisan rusia Kalau kalian gak ngeri kalian bisa translate pake google translate itu ya tulisannya Kenapa itu website bisa berhenti itu ada guys disana Yang ketiga Eksimundi.nl Oke guys jadi website ini tuh merupakan website paling aneh yang ada di internet juga guys Jadi website ini tuh berisi konten-konten yang gak senonoh dan juga gak jelas guys Aneh ya aneh banget juga guys Jadi kontennya itu benar-benar absurd ya Kalian juga bisa lihat nih guys Kalau di website ini tuh meramalkan tentang kehancuran dan akhir dari dunia ini juga guys Dan sampai sekarang pun juga gue belum tau ya Ini pembuat skenario atau ramalan tentang keakhiran dunia ini siapa Dan apakah ramalan ini benar atau enggak gitu So bagi kalian yang ingin tau tentang skenario-skenario akhir dari dunia atau kehancuran dunia Kalian juga bisa langsung mengunjungi website eksimundi.nl ini guys Yang keempat Thisisnotaniceplace.blogspot.com Nah situs yang keempat ini merupakan situs yang paling aneh juga guys Yang ada di internet ya Kalau kalian mengunjungi website ini Hal yang pertama kali menyambut kalian adalah kalimat Thisisnotaniceplace Jadi guys Apalagi kalau kalian lihatnya malam-malam guys Jadi ini benar-benar fresh dan benar-benar bikin kita jadi gak bisa tidur Dan lebih anehnya lagi ya nih guys Di website thisisnotaniceplace.blogspot.com ini Memberikan tautan-tautan yang Mengarah kepada website yang entah apa maksudnya ya Contohnya gue klik www.jody.org Itu akan mengarah ke sebuah website Yang dimana berisikan kode-kode berwarna hijau Yang kalau kita klik Akan menampilkan sesuatu yang makin tidak jelas guys Jadi Apakah kalian tahu ini Maksudnya apa itu? Quiz sendiri juga gak paham guys Jadi Gimana menurut kalian website ini guys Tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan kasih tahu gue apa maksud dari tautan-tautan aneh yang ada di Thisisnotaniceplace.blogspot.com ini guys Oke guys Jadi sebelum kita ke pembahasan terakhir Gue mau ngingetin ke kalian buat Bantu support channel gue Dengan klik tombol subscribe di bawah ini Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga Dan kalau kalian ingin lihat update-update terbaru tentang konten gue Kalian bisa langsung follow instagram gue di bawah ini ya Adchandra2jk Dan Iya kita lanjut Yang kelima Pu19.com Nah guys Kembali ke pembahasan pertama Yaitu gue bahas tentang website fetish Nah pembahasan yang terakhir ini juga mengenai website fetish guys Yang dimana konten-konten dan video-video yang ada di Website pu19.com ini Merupakan website yang isinya itu tentang orang yang Memakan kotoran manusia guys Jadi ini bener-bener orang-orang nih ya Orang makan kotoran manusia guys Jadi bayangin itu gimana jijiknya gitu ya guys Di dalam website pu19.com ini Kalian bisa lihat ada 1 budak seks Dan 3 orang wanita guys Jadi 3 orang wanita ini itu buang air besar Terus menyuruh budak seks tersebut Untuk memakan kotoran dari ketiga gadis itu guys Jadi gila gitu Bayangin nih gak tuh Kalau gue sih gak berani nonton ya videonya Takut muntah guys ya Takut jijik gitu ya Kalau kalian punya nyali ya Kalian bisa nonton aja itu guys ya Itu lebih ngeri daripada film horror guys ya Guys guys Kalau kalian memakai VPN Dan memasukkan kata kunci pu19.com di google image Itu akan menampilkan sebuah gambar-gambar yang sangat-sangat menjijikan guys Dan yang membuat kalian akan muntah ya guys mungkin Karena saking jijiknya dan ini bener-bener ekstrim banget menurut gue guys Jadi gimana nih guys Apa kalian berani atau punya nyali untuk melihat gambar-gambar dari pu19 ini guys Atau kalian berani mengunjungi langsung website pu19.com ini Untuk melihat video-videonya langsung guys Nah dari kelima website yang tadi gue bahas Mana nih menurut kalian website yang paling aneh gitu ya Yang paling ngeri dan bikin jijik gitu ya Kalau gue sih menurut gue ya Yang paling aneh itu nomor lima guys Itu aneh jijik sekaligus ya Gak paham juga Kenapa sih ada orang yang mau makan tai gitu ya Kotoran manusia Itu benar-benar gue No comment lah Oke lah segitu aja untuk episode kita kali ini Kalau kalian suka dengan video gue Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe Gue Chandra Peace out Hopp Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax